All right, all right, all right Hai teman-teman, Assalamualaikum Apa kabar? Sehat-sehat semua? Hari ini Mami Ubek akan memasak Rendang ayam hutan Ditambah jengkol Dan inilah bahan-bahannya Tuh, bumbunya bumbu lengkap daripada Kampung Di sini ada 12 siung bawang merah 10 siung bawang putih Di sini ada halia Lebih kurang dalam Ya, seketul gitu ya Lengkuasnya juga seketul Di sini kalau mau agak kemerah-merahan gitu Kita kasih cabai besar Mami Ubek menambahkan 7 buah cabai Di sini ada Daun salam 3 lembar Di sini daun kunyit secukupnya Ada 3 batang serai Daun pandan 2 lembar Mami Ubek akan tambahkan supaya dia harum Di sini ada daun jeruk nanti 2 lembar Mami Ubek akan pakai Dan ada biji lada 1 sendok teh Dan biji ketumbar juga 1 sendok teh Di sini ada kayu manis 1 batang Ada bunga lawang 1 buah Ada kapolaga 4 buah Buah cengkeh 2 buah Di sini ada biji jintan Setengah sendok teh Dan di sini ada buah pala Nanti kita pakai setengah ya Buah pala Ini ada buah keras Kemiri Mami Ubek memakai 3 3 buah Oke dan ini ayam hutannya 1 ekor Dan di sini ada kerisik Ini serundeng yang sudah Mami Ubek buat Satu dari setengah butir kelapa Di sini ada santan 200 mili Tuh santannya Dan sedikit nanti kita pakai Gula merah sedikit saja Dan untuk asam-asamnya Nanti pakai air asam jawa ya Secukupnya gitu Dan di sini ada jengkol Satu setengah kilo Oke teman-teman Sekarang Mami Ubek akan memasaknya Yuk Pertama-tama kita akan merebus jengkolnya Sampai jengkolnya lembut gitu ya Nanti kita geprek-geprek tuh jengkolnya Sambil kita merebus jengkolnya Sekarang kita menghaluskan bumbunya Kita masukkan garam Kita masukkan kayu manis Dan juga kita masukkan baking powder Kedalam Supaya dia tidak bau Jengkolnya kita masukkan Jengkolnya kita masukkan Kita geprek ini jengkol ya Seperti ini Sedikit saja begitu Supaya dia Supaya dia Nanti bumbunya meresap gitu ya Ayamnya Mami Ubek Potong empat saja Karena dia kecil Jadi dipotong Seperti ini Dan bulu-bulunya sudah Mami Ubek bakar ya Setelah dicabutin dibakar Supaya dia tidak Supaya bulu-bulu kecilnya itu keluar Kita haluskan gerisi Kita haluskan gerisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bumi Ubek menambahkan Baunya jeruk Dua lembar besar-besar Terima kasih telah menonton! 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 itu tahun lama gitu ya jadi nanti ini rendangnya tidak mudah basi dan tahun lama gitu selamat menikmati dan masukkan juga kita masukkan air secukupnya masukkan gula merah masukkan secukupnya garam secukupnya penyedap rasa kita masukkan daun pandan dan juga daun kunyit supaya lebih harum sekarang kita masukkan kerisiknya ini adalah kerisik yang tadi serunding yang tadi yang sudah namibu bag haluskan sampai dia mengeluarkan minyak kita masukkan secukupnya ayam hutannya sudah mau lembut sudah lembut gitu setelah ayamnya lembut dan juga jengkolnya juga semakin lembut kita sudah boleh masukkan air asam boleh asam apa saja ya boleh asam kepin boleh asam jawa sekarang kita hanya menunggu airnya mengering sudah begitu siap nah teman-teman rendang ayam hutan dan juga jengkolnya sudah pun lembut dan juga sudah rasanya juga sudah pas ya oke sekarang kita masukkan santannya gerahnya kita masak dengan api yang sangat sedang harus diadukkan terus ya mantap ini untuk menu lebaran ayam hutannya ini lembut banget mami ubek memasaknya dalam lebih kurang dalam 3 jam dengan api yang sangat sedang supaya dia punya kelembutan itu sangat maksimum gitu ya supaya balance dengan pelembutan jeringnya dan juga daging ayamnya itu rasanya sudah cukup menu lebaran sudah rasain dari garam penyedap rasa semuanya sudah cukup itu semua tergantung selera teman-teman aja ya yang penting kalau mau rendangnya yang boleh tahan lama nah kita masaknya harus sabar gitu ya masaknya harus sabar harus dengan api yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil harus yang betul-betul sedang gitu dan kita harus mengaduk-ngaduknya gitu ya harus menunggunya seperti itu supaya bisa menghasilkan rendang yang lebih nikmat dan juga tahan lama tidak mudah pasti sekarang kita hanya menunggu rendangnya menyusut airnya kalau teman-teman misalnya mau yang rendangnya yang ada airnya sedikit pun boleh ya kalau misalnya teman-teman suka yang rendangnya itu yang kering pun boleh bisa ditunggu gitu ya bisa disesuaikan yang penting teman-teman sabar gitu ya cara memasaknya harus sabar sekarang kita tunggu airnya sampai menyusut lepas itu semuanya sudah masak dan setelah itu kita hidangkan teman-teman ini rendangnya sudah masak dia sudah mengeluarkan minyak seperti ini artinya sudah masak jadi dia sudah kering dia cuma minyaknya saja tuh ya cuma minyaknya saja jadi airnya sudah menyusut jadi ayamnya lembut sekali tuh ayamnya lembut banget ini ayamnya ya ini ayamnya yang sudah masak dan jengkolnya juga dia tidak hancur dia tetap kenyal mami ubek suka jengkol yang masih kenyal-kenyal enak gitu ya dan dia tidak hancur dan untuk ayamnya semua pun sudah lembut sekali ini sudah lembut jadi begitu kita cucuk seperti ini nah dia sudah ada lembut lembut gitu ya udah lembut udah lembut dan artinya matel gitu jadi airnya tuh airnya udah gak ada ya airnya udah kering dan disini cuman menyisakan bagian-bagian ginyaknya dari santan tadi sedikit gitu gitu ya dan ini sudah boleh kita hilangkan sudah mateng ya ini penampilan yang sudah mateng ini buhunya lembut sekali teman-teman inilah dia rendang ayam hutan dan juga jering sudah siap dihidangkan dan ini adalah lontong yang sudah Mami Ubek buat tadi oke teman-teman selamat berbuka puasa